Intro Setelah dilaksanakan rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam peristiwa kekerasan yang dialami oleh asisten ataupun driver yang juga pelaku penyalahguna narkoba atas nama S Jadi berhasil mengamankan dua orang alias bucok umur 26 tahun Alamat Jalan Pesing Koneng RT9 RW2, Bedoya Utara, Kecamatan Kepanjiru Dimana pada saat kejadian yang terekam dalam video yang bersangkutan menggunakan jaket warna hitam dan kelem warna hitam Peran pada saat peristiwa itu Menjambak rambut tersangka penyalahguna narkoba atas nama S dan memukul bibir tersangka dengan menggunakan tangan kanan Kemudian yang kedua atas nama I alias Busuk Umur 32 tahun, alamat Jalan Setia Kawan, Duri Pulau, Kecepatan Gambir, Jawa Kepusat Pada saat kejadian tersangka menggunakan helm warna abu-abu Dan menggunakan jaket warna merah marut Pemukulan dan juga mencacimaki dengan menggunakan kata-kata kasar Apa yang saya sampaikan di lulis yang pertama Bahwa memang yang melakukan tindakan pemukulan dan juga intimidasi adalah bukan anggota kolori Bahwa yang bersambutan adalah warga masyarakat yang kebetulan Melintas di jalan pada saat terjadi aksi pengejaran Dimana dua orang tersangka ini juga merupakan korban Karena yang bersambutan diserempek dan ditabrak oleh pelaku Sehingga dua orang ini emosi Dan ikut mengejar pembantu polisi untuk menangkap orang yang melarikan diri tersebut Kemudian ada juga yang menanyakan terkait dengan orang yang menggunakan Jaket warna hitam bertuliskan polisi Setelah kami turunkan Seksi propam Pores Mitor Jata Barat untuk mendalami hal tersebut Sudah kami dapatkan bahwa yang bersambutan adalah anggota Polsek Kalidres Atas nama Bribda ABB Yang kebetulan pada saat yang bersambutan lepas dinas Selesai melaksanakan piket fungsi restrim di Polsek Kalidres Dan akan pulang ke rumahnya di wilayah Jakarta Utara Pada saat melintas di tempat kejadian perkara Yang bersambutan melihat ada kegaduhan dan kericuhan Sehingga dengan naluri kepolisiannya Yang bersambutan turun dan ikut membantu rekannya Untuk mengamankan orang-orang yang terlibat di dalam Perkara tidak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut Anggota yang melaksanakan penangkapan Maupun pengungkapan kasus tindak pidana narkoba Yaitu atas nama I2H, I2ZM, dan I2AW Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa Propam Pores Mitor Jakarta Barat akan melakukan Pemeriksaan dan pendalaman Terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap Ketiga anggota tersebut Hasil pemeriksaan Bahwa memang terbukti Ketiga anggota tersebut melakukan pelanggaran prosedur Yang pertama Membiarkan warga masyarakat melakukan tindak kekerasan terhadap Pelaku penyalahgunaan narkoba Dan yang kedua Tidak memberikan keyakinan Ataupun kepastian kepada pelaku bahwa yang bersangkutan adalah polisi Meskipun Anggota tersebut sudah mengatakan kami polisi Dan menunjukkan tanda rencana kepolisian Anggota polisi Namun itu belum cukup untuk meyakinkan Tersangka untuk mematuhi perintah pedugas Untuk berhenti Namun malah melarikan diri Sehingga terhadap ketiga anggota tersebut Para terbukti melakukan pelanggaran prosedur Akan segera kami sidangkan Untuk mendapatkan kepastian hukum Terkait dengan informasi bahwa Polisi hanya Menangkap pemakaian narkoba Dalam kasus ini Yang kami amankan adalah Ada dua orang Satu atas nama R Dan satu atas nama S Yang merupakan asisten daripada Saudara SJ R ini merupakan pengedar Ataupun bandar narkoba Yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba Di wilayah Hukum Polsek Tambora Oleh karena itu Ketika Anggota Polsek Tambora Sering mendapatkan keluhan Maupun aduan Terhadap Perilaku daripada R ini Yang sering Bertransaksi narkoba Di wilayah Polsek Hukum Tambora Polsek Tambora Maka dilakukan upaya-upaya penyelidikan Untuk Menangkap yang bersambutan Sehingga sebenarnya target Kayak kita adalah Pengedar Yang memang menjadi Faktor penyebab Maraknya Transaksi narkoba Di wilayah Polsek Tambora Nah ketika dalam transaksinya R Bertransaksi dengan S Yang notabene adalah Asisten daripada SJ Petugas Tidak tahu sama sekali Kalau di dalam mobil tersebut Ada SJ Dan berdasarkan pengakuan Dari tersangka Atas nama S Kenapa dia Ketika sudah diberitahu Ada polisi Dan Diberintahkan untuk Menepi Tapi dia malah Berusaha untuk melarikan diri Dan menabrak para Pengguna jalan lainnya Ketika dia mengetahui Ada polisi Dia panik Kenapa panik Yang pertama Dia sadar bahwa Dia memegang Barang bukti narkoba Yang kedua Di dalam dia ada SJ Yang notabene adalah Public figure Sehingga ketika dia berhenti Dan diamankan oleh petugas Ada dua hal yang merugikan Dia ditangkap karena Menyalahgunakan narkoba Yang kedua Yang kedua ada Public figure Di dalamnya Itulah yang membuat Dia nekat Untuk melarikan diri Sampai menabrak Beberapa orang Bahkan ada Sampai yang terluka Sehingga Keterangan-keterangan Inilah untuk Sekaligus Kami perlu sampaikan Supaya Informasi ini jelas Pertama kami Menyampaikan Apresiasi Dan terima kasih Kepada Bapak Kapolres Yang hari ini Mengundang Komplonas Untuk memaparkan Perkembangan Hasil Penjidikan Ini bentuk Transparansi Kami sudah Menerima Paparan Dari awal Sampai Akhir Perkembangan Yang terkini Dan ini Menurut kami Sudah Menjawab Pertanyaan publik Khususnya Dari kami sendiri Ketika Viral Banyak yang bertanya Itu polisi Bukan sih Yang melakukan Itu Yang kedua SD sendiri Kan kreat-kreatnya Itu bukan polisi Sudah terjawab Bahwa dalam hal ini Ada pihak luar Yang metabene Adalah Korban Dari Lakalan Pas Karena S ini Mengumpulkan Kederaan Dengan brutal Sehingga Yang bersangkutan Yang melakukan Kekerasan ini Ikut mengejar Jadi di TKP ada dua Satu Adalah Anggota yang Mengejar Untuk menangkap Satu Adalah Masyarakat Yang menjadi Korban Laka Laka Lantas Karena Ulang Dari Tenggudi Perlu kami Sampaikan Bahwa Dengan Hasil Tes Yurid Tenggudi Itu positif Berarti Dia Mengamudikan Kendaraan Dalam Kondisi Pengaruh Narkoba Kalau Orang Dalam Kondisi Pengaruh Narkoba Satu Cara Berpikirnya Tidak Normal Cara Bersikap Tidak Normal Cara Bertindak Tidak Normal Ya Akhirnya Brutal Dan Tidak Peduli Dengan Kondisi Masyarakat Yang ada Di Tengah Jalan Akhirnya Mencur Korban Nah Kemudian Kami Mengapresiasi Karena Ini Sesegera Mungkin Bisa Tuntas Semua Sudah Terjawab Proses Hukum Berjalan Dan Untuk Anggota Sendiripun Sudah Sudah Dilakukan Tindakan Secara Internal Secara Etik Nah Ini Juga Akan Menjawab Pertanyaan Publik Soal 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 Jadi Sekali Lagi Kami Menyambahin Apresiasi Mudah-mudahan Kasih Ini Sekarang Selesai Masih Banyak Masalah Yang Ditangani Kiranya Nanti Bisa Fokus Untuk Penanganan Kasus Lain Yang Dihadapi Saya Minta Maaf Atas Kejadian Itu Karena Rami Hilal Saya Lagi Saya Minta Maaf Bapak Bapak Polisi Semua Kami Tidak Memukul Driver Itu Karena Kami Tidak Dikorban Tidak Dari Dia Dan Teman Kami Ada Luka Makanya Kami Emosi Ikut Bantu Mejar Sampai Disan Dapat Kami Mereka Masuk Dan Memukul Karena Saya Hilal Emosi Sekali Saya Minta Maaf Kepada Tumpunya Kepada Bapak Bapak Saya Minta Maaf Sebelum Dalam Dalam Kepada 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 Kepada